pernikahan settingan gimana nih akhirnya komentarnya mungkin mas Duki udah memberikan klarifikasi masalah settingan kalau misalnya masalah pernikahan itu kan masa iya sih saya menggadehkan agama saya untuk pernikahan apalagi saya sudah berhijrah saya tega mengorbankan agama saya untuk menerkenal kalau misalkan saya itu memang settingnya sedang kenapa gak dari kemana teman-teman wartawan meliput saya dengan mudah mudahan tapi kan saya kan enggak lebih menutup diri karena untuk apa aib rumah kawan saya saya keluar wakan ke media bukannya saya tidak ingin karena memang aib saudara sendiri aja kita harus tutupi apa tapi aib sendiri masalah aib saya sama Mas Duki itu adalah antara saya dan Mas Duki aja yang tahu saya disini gak ada kapasitas untuk menjelekan Mas Duki ataupun Mas Duki menjelekan saya saya sih gak jadi masalah Mas Duki menjelekan saya buat diri saya itu tidak akan merubah tampilan saya cuma akan lebih baik kah kalau misalnya saya umbar kan pasti kan lebih orang-orang itu pasti lebih lebih pintar mana-mana yang baik mana yang baik jadi saya itu tidak ingin ada saya juga gak ingin ada pembelaan diri saya baik loh diri saya tidak ingin ada pembelaan cukup Allah yang tahu siapa saya saya cuma bisa berdoa berserah diri kepada Allah semoga saya menjadi manusia yang lebih istiqomah yang lebih sabar ini adalah ujian dari Allah kalau misalkan saya bisa melewat ujian itu ya syukur Alhamdulillah gitu kan kalau misalkan saya tidak lulus dengan ujian ini mungkin saya adalah orang yang sangat mudah karena memang ujian saya dari hijrah itu pasti ada dari materi dari keluarga dari segala macam saya masih mempertahankan hijab saya sampai di sini itu adalah suatu keseluruhan saya saya sangat mencintai Allah